Dalam mitologi bangsa Yunani kuno, Zeus dikenal sebagai rajanya para dewa. Sebagai raja para dewa, Zeus banyak dipuja-puja oleh orang-orang Yunani kuno. Bukan hanya sekedar membangun kuil untuk membujanya, orang Yunani kuno juga bahkan mengadakan beragam acara seperti Olimpiade yang diselenggarakan untuk menghormati Zeus. Dilansir dari GreekGodsAndGoddesses.net, bahkan meski sekarang sudah tidak lagi disembah sebagai dewa, Zeus dan berbagai kisah dalam mitologi Yunani seringkali menjadi inspirasi banyak film Hollywood. Kalau kamu salah satu penggemar kisah mitologi Yunani kuno, kamu harus tahu nih, lima fakta seputar Zeus, rajanya para dewa. Dilahirkan dalam gua dan dirawat oleh kambing betina. Sebelum Zeus bertahta, gelar sebagai raja para dewa berada di tangan ayahnya, Kronos. Satu waktu, Kronos mendapat penglihatan bahwa salah satu anaknya akan menggulingkan dia dari kekuasaannya. Tidak ingin itu terjadi, Kronos kemudian memakan semua anak-anaknya, yakni Hestia, Demeter, Hera, Hades, dan Poseidon. Mengetahui nasib kelima putranya, istri Kronos, yaitu Gaia, memutuskan untuk melahirkan Zeus secara diam-diam. Dia juga menyembunyikan Zeus dalam sebuah goa di kereta. Dan sementara Gaia menipu Kronos dengan memberikan batu yang ditutupi kain, Zeus tetap di goa dan dirawat oleh seorang bidadari yang bisa berubah menjadi kambing betina bernama Emelthea. Zeus merupakan anak termuda sekaligus tertua. Setelah dewasa, Zeus bertemu Mantis, Titanis of Wisdom, yang kemudian menjadi istri pertamanya. Mantis lantas mempengaruhi Zeus untuk meracuni Kronos. Menurut saran Mantis, Zeus pun menyamar menjadi pelayan dan memberikan racun pada ayahnya sendiri. Usahanya berhasil, dan meski Kronos tidak mati, tapi ia muntah-muntah hingga terpaksa mengeluarkan anak-anaknya yang ia telan dulu. Kelahiran kembali saudara-saudaranya membuat Zeus menjadi anak sulung, meski sebenarnya dia adalah anak bungsu. Setelah itu, Zeus pun memenjarakan ayah yang tidak pernah menginginkannya di Tartarus, dan mengambil tahta sebagai rajanya para dewa menggantikan Kronos. Memiliki banyak istri, selingkuhan, juga anak. Meski Zeus adalah saudara yang baik, tapi sayangnya dia bukan suami yang baik. Setelah menikahi Mantis, Zeus juga menikahi Themis, Titanis of Justice, dan memiliki tiga anak. Tidak cukup dua istri, Zeus kemudian menikah lagi. Kali ini ia menikahi saudara perempuannya sendiri yang bernama Hera. Sayang ketiga pernikahan itu tetap tidak bisa membuat Zeus setia. Dia selingkuh dengan banyak wanita, baik itu dewi maupun manusia. Dari pernikahannya itu, Zeus memiliki banyak keturunan. Beberapa di antaranya Aphrodite, Dionysus, Hermes, Athena, Apollo, Eris, Artemis, yang kemudian menjadi dewa-dewa Olympus. Selain itu, Zeus juga merupakan ayah dari Hercules, Perseus, dan beberapa anak manusia lainnya yang memiliki kekuatan super. Olimpiade diselenggarakan untuk menghormatinya. Olimpiade menjadi salah satu acara tahunan favorit para penggemar olahraga di seluruh dunia. Tapi tidak banyak yang tahu kalau acara ini berasal dari peradaban Yunani kuno yang hidup ribuan tahun yang lalu. Dilansir dari ancienthistorylist.com, acara Olimpiade pertama kali diselenggarakan pada 776 sebelum masehi. Alih-alih menjadi ajang olahraga tahunan, ajang Olimpiade diselenggarakan untuk menghormati Zeus, Raja Paradewa, orang Yunani pada masa itu. Meski begitu, hanya sedikit orang yang memujanya. Menyandang status sebagai Raja Paradewa nyatanya tidak lantas membuat Zeus menjadi dewa yang paling dipuja bangsa Yunani kuno. Hal ini terbukti dari sedikitnya kuil yang dibangun untuk Zeus. Anehnya, daripada membangun kuil untuk Zeus, orang Yunani kuno lebih suka membangun kuil untuk Apollo. Di Yunani sendiri, kuil Olimpian merupakan kuil terbesar yang dibuat untuk memuja Zeus. Kuil ini terletak di pusat kota Athena dan dihancurkan pada tahun 426 masehi oleh Theodosius II. Nah, itu dia 5 fakta seputar Zeus. Zeus memang merupakan Raja Paradewa bagi masyarakat Yunani kuno. Tapi siapa sangka kalau sang Raja justru tidak banyak dipuja oleh orang Yunani. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!